Mestika Burung Hang Kemala Jilid 21 Ucapan Ji Sok itu melegakan hati Chin Hon dan Ku Ilan Malam itu diantar oleh kakaknya, Ku Ilan berkunjung ke tanah pekuburan di mana jenazah ibunya dikubur Gadis ini menangis di depan makam ibunya dan dihibur oleh Chin hari setelah keduanya bersembah yang di depan makam ibu mereka Chin Hon mengajak adiknya untuk kembali ke rumah Ji Wang Wei, akan tetapi Ku Ilan menolaknya Engkau kembalilah dulu, hanku aku ingin berdiam lebih lama di depan makam ibu Nanti aku akan menyusul kembali ke sana Baiklah, memang tidak menguntungkan kalau kita berdua berada di sini, akan lebih mudah dilihat orang Akan tetapi berhati-hati lah engkau dan jangan terlalu lama di sini Chin Hon lalu meninggalkan kuilan yang masih berlutut di depan kuburan ibunya yang amat sederhana itu Setelah Chin Hon pergi, kembali Kui Ia menangis, meratapi ibunya yang tewas dalam keadaan amat menyedihkan dan kini dikubur secara sederhana seperti itu, seolah tidak terawat sama sekali Bulan sudah naik tinggi dan cuaca cukup terang, bahkan sinar bulan yang sejuk mendatangkan suasana yang rendah sekali Dengan bantuan sinar bulan, kuilan dapat membersihkan makam ibunya dan mencabuti alang-alang liar yang tumbuh disitulah mengerjakan ini sambil masih terisak menangis Malam-malam menangis seorang diri di sini sungguh menarik perhatian orang dan mencurigakan Kui Lan terkejut bukan main dan ketika darah ini memutar tubuh dan melihat sesosok tubuh seorang pria berdiri tidak jauh di belakangnya Ia pun menerjang dengan dasyat, menggunakan ginkangnya yang sudah tinggi tingkatnya tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu ia telah meloncat bagaikan terbang Tangannya mendorong ke arah dada orang itu Plak orang itu menangis dan mereka berdua tergetar dan terdorong mundur Lan Moi, tahan dulu, ini ah, kata pria itu ketika kuilan hendak menyerang lagi Ahaha, kau siat wako kata kuilan dan wajahnya berubah kemerahan Kini ia mengenal pemuda itu yang berpakaian seperti seorang panglima, gagah dan tampan di bawah sinar bulan Mereka berdiri saling pandang dan akhirnya siasubeng yang berkata dengan lirih Lan Moi, sungguh berbahaya sekali engkau berani muncul di sini Sejak tadi aku melihat dan mengintaimu dari jauh dan sekarang baru aku tahu bahwa engkau sesungguhnya lah adalah yang ui ilan dan pemuda tadi Tentu kakakmu yang cinhon, bukan kuilan melangkah menghampiri tuaku Engkau sudah tahu panglima itu mengangguk, aku dah mendengar dari rekan kita Yaitu jiwan Gwe Aku semakin kagum bahwa putra-putri mendiang menteri yang ternyata menjadi orang-orang muda yang gagah perkasa dan setia kepada kerajaan Teng Tuaku, apakah engkau telah bertemu dengan adikku di istana ah, maksudmu adikmu yang kuwi? Tentu saja sudah, bahkan tadi ia pun mengaku bernama kuibi dan mengaku sebagai adikmu Aku tadinya mengira bahwa kalian kakak beradik bermarga kuibi, akan tetapi setelah aku teringat betapa wajah kalian mirip sekali dengan wajah mendiang selir seribaginda yang kuihui Dan aku pun mendengar bahwa mendiang menteri yang kok tiang mempunyai dua orang anak perempuan, aku pun dapat menduganya Aku semakin yakin setelah aku mendapat keterangan dari jiwan Gwe, bagaimana keadaan adikku, tuaku? Aku khawatir sekali mendengar ia begitu nekat, adikmu seorang pemberani yang amat mengagumkan, Lan Moi, dan aku yakin ia akan berhasil Akan tetapi, harap engkau tidak khawatir karena ia tak akan bertindak gegabah, dan aku akan selalu melindunginya Sudah ku pesan kepada anak buahku yang bertugas istana agar selalu mengamati dan melindunginya kalau perlu Terima kasih, tuaku, air, hatiku menjadi lega sekali mendengar ucapanmu itu Aku bersama Han Koko tinggal di rumah jiwang Gwe dan bukankah engkau akan mengadakan pertemuan dengan para rekan di sana SSSTT, Lan Moi? Sebaiknya kalau engkau sekarang segera pulang ke sana Tidak baik terlihat orang di sini, apalagi dengan aku, akan menimbulkan kecurigaan Kita akan saling jumpa nanti dalam pertemuan itu Nah, selamat malam, Lan Moi, cepat kau pulang Setelah berkata demikian, Panglima itu menyelingap lenyap di dalam bayang-bayang pohon yang gelap Kuilan berdiri termenung, jantungnya masih berdebar keras Ah, ia telah jatuh cinta kepada pemuda itu Apalagi setelah kini yakin bahwa pemuda yang mengagumkan hatinya itu ternyata adalah seorang tokoh yang akan berperan penting untuk menumbangkan kekuasaan anlusan dan membangkitkan kembali kejayaan kerajaan Ia pun tersenyum-senyum bahagia ketika melangkah meninggalkan tanah kuburan, kembali ke rumah Jisok Dalam keadaan segembira itu karena pertemuannya dengan Sia Sujeng, lupalah sudah ia akan kedukaannya yang tadi di depan makam ibunya Pikiran kita memang tiada henti-hentinya dipermainkan gelombang pertentangan antara suka dan duka, gembira dan sedih, puas dan kecewa Setiap saat berubah-ubah dipengaruhi keadaan yang kita nilai sebagai menguntungkan atau merugikan, menyenangkan atau menyusahkan Tadi ketika ia menangis terisak-isak di depan makam ibunya, pikiran kuilan sepenuhnya membayangkan betapa dirinya ditinggal mati ibunya Betapa ia merasa kehilangan orang yang disayangnya, betapa orang yang disayangnya itu meninggal dunia dalam keadaan yang tidak menyenangkan dan sekarang dikubur dalam kerajaan yang tidak menyenangkan pula Kemudian, pemunculan Sia Su Beng bagaikan datangnya gelombang dari arah lain yang menelan gelombang pertama, membuat ia lupakan keadaannya yang tadi Terganti oleh perasaan gembira karena munculnya pemuda yang dicintanya itu dirasakan amat menyenangkan Setiap hari kita pun berada dalam keadaan yang sama dengan apa yang dialami kuilan Kita lupa sudah bahwa benda apapun, orang manapun, peristiwa apapun yang terjadi, semua hanya selewat saja, hanya sementara saja, sama sekali tidak kekal Karena itu, benda atau orang atau peristiwa yang hari ini mendatangkan perasaan suka, di lain hari mungkin akan menimbulkan perasaan duka Yang kemarin mendatangkan duka, mungkin hari ini mendatangkan rasa duka Semua itu diukur dengan bagaimana kita menerimanya Kalau kita merasa diuntungkan, kita senang, sebaliknya kalau dirugikan, kita susah Yang menjadi biangkeladi semua kesengsaraan, semua permainan suka duka, bukan lain adalah nafsu yang telah menguasai hati akal pikiran kita Nafsu yang mendorong kita untuk mengejar kesenangan, dan sekali dikejar, maka takkan ada batasnya, takkan ada habisnya Bahkan makin dituruti nafsu yang menguasai diri, semakin murka dan tamat Nafsu bagaikan api, kalau terkendali, merupakan alat yang paling penting bagi kita Sebaliknya, kalau tidak terkendali dan nafsu yang menguasai kita, bagaikan api yang liar, maka nafsu akan menelan segalanya Makin banyak yang dimakan, semakin laparlah dia Namun, di samping merupakan pengodat terbesar yang akan menyarat kita lembah kesengsaraan Nafsu juga merupakan peserta yang mutlak perlu bagi kehidupan kita Tanpa adanya nafsu, kat tidak akan menjadi manusia seperti sekarang ini Nafsu adalah pemberian Tuhan yang diikut sertakan kita sejak kita lahir Nafsu yang mendatangkan kenikmatan, melalui penglihatan, penciuman, pendengaran dan semua alat atau anggauta tubuh kita Nafsu yang mendorong otak dan akal Budi kita untuk membuat apa saja demi kenikmatan hidup di dunia ini Nafsu yang menimbulkan gairah dan semangat hidup Bahkan yang mendatangkan kemajuan-kemajuan seperti yang kita alami sekarang Tanpa adanya nafsu, mungkin manusia masih hidup seperti binatang Tidak mengenal kenikmatan hidup melalui panca indera Jelas bahwa kita tidak dapat meninggalkan nafsu Nafsu adalah kawan terbaik, akan tetapi juga lawan terjahat Lalu bagaimana ini? Dibuang teh tidak mungkin, dirangkul berbahaya Pikiran hanya merupakan gudang berisi pengalaman-pengalaman masa lalu Seperti kita yang penuh rekaman, yang kita namakan pengetahuan Bagaimana mungkin pengetahuan dapat meredakan bersimah raja lelanya nafsu? Pikiran dan hati akal pikiran, batin ini sudah bergelimang nafsu Lalu bagaimana mungkin hati akal pikiran itu menguasai diri sendiri? Tidak mungkin sama sekali, dan kalaupun diusahakan, hasilnya hanyalah semu dan palsu Nafsu yang mendatangkan amarah di dalam hati, mendorong kita untuk marah-marah, melakukan pemukulan atau cacimaki Pikiran, pengetahuan dalam pikiran kita tahu belaka bahwa amarah itu tidak baik Namun, apakah pengetahuan ini dapat meredakan amarah itu sendiri? Mungkin menekan dapat, namun, amarah yang ditekan dan disabar-sabarkan Bagaikan api yang ditutup sekam, nampaknya saja padam Namun ternyata di sebelah dalam masih membara dan sedikit saja ada angin bertiup Akan bernyala lebih besar lagi daripada sebelum ditutup sekam Pertanyaan abadi kita selalu bergema di sepanjang masa Apa yang harus kita lakukan? Nafsu tak dapat dibuang, menyebabkan kematian Nafsu tak boleh dibiarkan melihar, menyebabkan kesesatan Juga hakti akal pikiran tidak dapat mengendalikannya Lalu bagaimana? Seperti buah simalakama, dimakan ibu mati tak dimakan bapak mati Lalu bagaimana kita harus menghadapi nafsu kita sendiri yang oleh para bijak dinamakan musuh yang paling berbahaya? Seperti segala apapun di dunia ini, yang nampak ataupun tidak Segala sesuatu ini ada karena diadakan oleh kekuasaan Tuhan Kalau kita sudah yakin akan hal ini, maka mengapa kita bingung menghadapi nafsu kita sendiri Kalau kita serahkan saja kepada penciptanya, hanya kekuasaan Tuhan saja yang akan mampu menanggulangi nafsu, hanya kekuasaan Tuhan sajalah yang akan dapat mengatur nafsu, seperti kekuasaan itu ia yang mengatur denyut jantung kita, mengatur pergerakan bintang-bintang di langit, mengatur segala sesuatu, dari yang terkecil sampai yang terbesar Kalau kita sudah menyerah kepada Tuhan dengan segala kepasahan, kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, secara mutlak, lahir batin, maka kekuasaan Tuhan akan bekerja dan tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kekuasaan Tuhan sudah bekerja Hanya kekuasaan Tuhan saja jalan yang akan dapat mengembalikan nafsu dalam kedudukannya semula, dari fungsinya semula, yaitu sebagai peserta dan alat dari kita untuk melayani kebutuhan hidup kita ini Menjadi abdi kita, bukan majikan kita 020 Chinhon meninggalkan kuburan ibu dan dengan hati-hati dia melangkah, hendak kembali ke rumah Je Siok, melalui jalan yang sunyi agar tidak dikenal orang yang berlalu lalang di jalan Malam itu bulan hampir penuh, udara cerah dan hawanya sejuk, cuaca yang remang terang itu mendatangkan suasana yang romantis sekali Cahaya bulan nampak kuning kehijauan, dan pohon-pohon nampak seperti raksasa di tepi-tepi jalan Banyak orang keluar dari rumah malam itu untuk menikmati malam terang bulan Kalau Seng Surya di siang hari bagi kebanyakan orang melambangkan kejantanan dan kegagahan, keperkasaan dan kekuasaan, bulan sebaliknya melambangkan kelembutan, keayuan dan keindahan Surya selalu melotot marah, sebaliknya bulan selalu tersenyum ramah Chin Han menyelingap ke jalan kecil di persimpangan, mengambil jalan agak memutar menuju rumah Je Siok Jalan kecil ini di kanan kirinya ditumbuhi pohon-pohon sehingga jalan itu sendiri lebih banyak digelapkan bayangan pohon-pohon Dia merasa lebih aman melalui jalan ini Ketika dia berjalan dengan hati-hati, mendadak dia menahan langkahnya dan tangan kanan yang memegang sebatang ranting pohon menggenggam ranting itu erat-erat Sesosok bayangan berkelebat di arah kirinya Akan tetapi karena tidak ada serangan atau gerakan lain, dia pun melanjutkan langkahnya dengan penuh kewaspadaan mungkin dia salah lihat, pikirnya Akan tetapi tiba-tiba di sebelah kanannya ada pula bayangan berkelebat Tempat itu sunyi tidak nampak seorang pun pejalan kaki maka dia tidak khawatir menunjukkan ketajaman matanya dan dia pun berseru sobat Manakah yang hendak bermain-main dengan aku seorang sobat lama, terdengar suara lirih dan lembut, suara seorang wanita dan muncullah seorang gadis yang bertubuh ramping di bawah sinar bulan yang lembut Wajah itu nampak seperti wajah bidadari, karena kebetulan sekali sinar bulan tepat menimpa wajah yang berbentuk buia telur Rambut lebat berombak, matanya lebar dengan kedua ujungnya menjulang, Matthew itu sendiri nampak indah menantang dan mempunyai daya tarik yang amat kuat Mulutnya tersenyum manis, dengan bibir yang merah sehat dan lesung pipit di belah kiri mulutnya Senyum dan sinar matanya jelas membayangkan bahwa seorang gadis yang ramah, lincah jenaka Usianya sekitar 19 tahun lebih Begitu melihat wajah gadis itu, seketika Chin Hong teringat, wajah itu bahkan selama ini tidak pernah meninggalkan benaknya, selalu terbayang Wajah gadis cantik yang amat liai, yang ikut dalam rombongan bong cingkun yang mengambil mestika burung hang kemala tempoh hari Baru tadi diantar kepada Ji Siok untuk menyelidiki tentang gadis liai yang tidak menyerangnya dengan sungguh-sungguh itu Dan kini dia sudah berhadapan dengan jelas bahwa gadis inilah yang sengaja menghadangnya Berarti gadis ini yang mempunyai keperluan untuk bertemu dengan dia Ah, kiranya engkau, nona kan Kim Hong yang terhormat kata Chin Hong sambil tersenyum Sepasang matu yang indah itu terbelalak dan Chin Hong merasa betapa hatinya jungkir balik Eh, bagaimana engkau dapat mengetahui nama kutanya gadis itu yang bukan lain adalah kan Kim Hong? Chin Hong masih tersenyum dan ada kebanggaan dalam senyumnya itu karena keheranan gadis itu sama dengan kekaguman Nona, siapa yang tidak tahu akan keadaan diri Nona yang amat liai Bahkan merupakan pembantu utama dari pasukan istana Nona telah membuat jasa besar kepada Bong Kok Su akan tetapi, Kim Hong mengerutkan alisnya Tidak perlu menyindir katanya galak Ketahuilah bahwa Bong Kok Su itu adalah bekas guruku, juga keluarganya yang merawatku sejak aku kecil Sudah sepatutnya kalau aku membantu Panglima Bong Ki yang terhitung kakak seperguruanku sendiri Akan tetapi ketahuilah bahwa aku sama sekali tidak membantu Ang Lusan Aku sudah dapat menduganya, Nona karena kalau engkau benar-benar membantu Ang Lusan Tentu saat ini aku sudah tidak ada lagi, sudah tewas di tanganmu Akan tetapi apa bedanya, Ibiark pun engkau mengatakan bahwa engkau tidak membantu Ang Lusan Akan tetapi engkau sudah membantu dia mendapatkan mestika burung Hang Kemala itu telah merupakan bantuan yang amat besar pula Hem, engkau menyindir lagi, betapa sombongnya engkau Apa kau kira di dunia ini hanya engkau saja yang setia pada kerajaan Teng Yang Chin Hong kini Chin Hong yang terkejut bukan main, terbelalak memandang kepada gadis itu Eh, haha, dari mana kau tahu, gadis itu tersenyum dan untuk kedua kalinya hati Chin Hong jungkir balik dibuat salto beberapa kali dan jatuh terbalik di tempatnya Hem, kau kira hanya engkau saja yang pandai menyelidiki orang? Apakah setelah engkau muncul sebagai pengemis tempoh hari, aku percaya begitu saja Pakaianmu memang seperti pengemis, akan tetapi muka dan kulit lehermu juga Tanganmu terlampau bersih bagi seorang pengemis Dan ilmu silat mulai sekali Tadinya aku hanya menduga bahwa engkau tentulah seorang pendekar yang menyamar Akan tetapi setelah aku melihat engkau dan adikmu bersembah yang di depan makam tadi Mudah saja mengetahui siapa engkau karena aku tahu bahwa makam itu adalah kuburan mendiang nyonya menteri yang kok tiong, bukan main Selakalah aku kalau engkau benar-benar antek pemberontakan lusan kata Chin Hong Tidak main-main lagi dan telah siap menghadapi serangan Tentu engkau akan menangkapku, bukan salah Aku hanya ingin memberitahu kepadamu bahwa kalian anak-anak mendiang menteri yang kok tiong bermain dengan api yang amat berbahaya Bukankah seorang lagi adikmu menyusup ke dalam istana sebagai seorang dayang nona, engkau tahu juga akan hal itu Sudahlah, aku takluk akan kecerdikanmu Sekarang, apa kehendakmu menghadangku? Menangkapku, atau membunuhku kalau itu yang ku kehendaki Sudah sejak tadi aku menyeramu Bukan atau kulaporkan saja kepada suhengku Bong siangkun dan engkau bersama dua orang adik perempuanmu dan juga jahwangwe dan semua temannya akan ditangkap Ahaha, kau, kau agaknya mengetahui segalanya Kau kira kalian saja yang pandai? Kalian saja yang berhak membela kerajaan teng Aku pun menerima tugas dari guruku untuk membela kerajaan teng Dan menentang anlusan bukan main girangnya hati Chin Hong mendengar ucapan ini Sungguhkah? Airh, betapa lega dan girang hatiku mendapatkan seorang teman seperjuangan sepertimu, nona Kang Kim Hong Akan tetapi, dia meragu, kalau benar seperti yang kau katakan bahwa engkau juga membela kerajaan teng Kenapa engkau malah membantu mereka mendapatkan mestika burung hau kemala Lambang kekuasaan kaisar yang Chin Hong Tidak perlu engkau berpura-pura lagi Engkau dan adikmu itulah yang sudah mendapatkan mestika burung hau kemala yang asli dan menukar dengan yang palsu Sehingga kini Bung Kok Su menemukan yang palsu, bukan? Engkau memang cerdik Diam-diam aku kasihan sekali melihat mereka tidak menyadari bahwa mereka menemukan pusaka yang palsu Sungguh, aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan, nona Kami tidak tahu menahu tentang pusaka itu Kami hanya mendengar bahwa peta penyimpanan pusaka itu terjatuh ke tangan Bung Kok Su Dan aku bertugas untuk membayangi dan menyelidiki pengambilan pusaka itu Dalam tugas itu, aku bertemu adikku yang kuilan dan bentrok dengan rombonganmu Apa yang terjadi? Jadi, rombongan Bung Kok Su mendapatkan pusaka yang palsu Lalu, siapa yang mengambil pusaka aslinya kini Kim Hong yang tertegun? Ada beberapa orang lewat dan Kim Hong memberi tanda kepada Chin Hong agar mengikutinya Mereka meninggalkan jalan kecil itu dan menyelingap ke dalam tanah kuburan yang sepi Diikuti oleh Chin Lan Mereka duduk di bangku yang berasa di luar sebuah makam yang mewah Dan bercakap-cakap Sekarang kita dapat bicara leluasa di sini, nona Kita adalah orang segolongan, tidak perlu engkau bernona-nona kepada Atau engkau inginku sebut Tuan Kim Hong memotong sambil cemberut? Chin Hong tersenyum Baiklah, Kim Hong, memang tidak ada gunanya berbahasa basi Engkau tentu sudah tahu akan keadaan kami Ayahku mengikut isri Baginda Kaisar mengungsi ke barat Ibuku tidak mau ikut dan menanti kami pulang akan Tetapi ibu menjadi korban penyerbuan gerombolan anglusan Ibu membunuh diri Kami bertiga sedang pergi berguru Kedua orang adikku terpisah dariku dan baru sekarang kami saling jumpa kembali Aku menjadi murid Sin Tung Kai Ong Sedangkan kedua orang adikku menjadi murid Kong HWI Ho Siang Sekarang aku dan adikku Kuilan tinggal di rumah Hartawan Ji Sedangkan Kuibi, seperti telah kau ketahui Di luar pengetahuanku, telah menyusup ke dalam istana Nah, semua sudah jelas, bukan? Sekarang aku ingin sekali mengetahui tentang dirimu Agar tidak timbul kesalahpahaman lagi di antara kita Gadis itu menghela nafas panjang Aku bukan keturunan bangsawan seperti engkau Aku hanya orang biasa, LHH Kenapa kata-katamu begitu cengeng Chin Hong mencela? Aku bosan mendengar tentang bangsawan Dan aku dan kedua orang adikku sudah lama muak dengan kebangsawanan itu Kami melihat segala macam kepalsuhan di istana dan itulah yang mendorong kami untuk pergi merantau dan berguru Bahkan aku dahulu sering ribut mulut dengan mendiang ayah karena aku tidak suka dijadikan pejabat Kami bahkan lebih senang memilih menjadi rakyat biasa Tidak terlalu banyak peraturan Tidak hidup dengan banyak adat istiadat palsu Nah, lanjutkan keterangan tentang dirimu, Hang Moi, adik Hang Aku tentu lebih tua darimu Maka aku akan menyebutmu Hang Moi Engkau seorang pemuda luar biasa Hang Ko Engkau keturunan menteri besar Bangsawan tinggi akan tetapi lebih suka menjadi rakyat biasa Engkau liai dan pandai bicara tidak ada yang istimewa dalam hidupku Sejak kecil, aku dirawat dan dididik oleh guru Yaitu Bong Kok Su Sekarang ini ibuku seorang suku bangsa hitam Gadis itu berhenti dan mencoba untuk mengamati wajah pemuda itu Dengan teliti di bawah sinar bulan yang tidak terhalang terang Kenapa berhenti, Hang Moi? Lanjutkan, engkau tidak terkejut? Ataukah tidak jelas mendengar ucapanku tadi ibuku seorang wanita hitam Habis, kenapa? Kenapa aku harus terkejut? Wanita hitam itu seorang manusia, bukan? Kalau kau ceritakan bahwa ibumu seekor naga atau seekor burung Hang Barulah aku akan terkejut, kata Chin Hong sambil tertawa Kim Hang tertawa juga, akan tetapi tawanya mengadung kepahitan Hang Ko, bukankah kaum bangsawan bangsa Han selalu memandang rendah kepada suku bangsa lain yang dianggap sebagai bangsa liar? Engkau tidak memandang rendah kepadaku karena ibu seorang hitam Wah, kalau begitu engkau keliru menilai diriku, Hang Moi bagiku, bangsa apapun di dunia ini Asal dia manusia, maka dia sama saja dengan kita Baik buruknya seseorang bukan dinil dari kebangsaannya atau kepintarannya, kedudukannya atau kekayaannya, melainkan dari perbuatannya Tidak Hang Moi, aku tidak memandang rendah kepadamu atau ibumu terima kasih, Hang Ko Ibuku telah meninggal dunia dan ketika ibu masih hidup, ia pernah berpesan agar aku mencari ayah kandungku Seorang hon ayahku, seorang perwira pasukan teng yang pernah menyerbu ke daerah hitam dan tertawan oleh bangsa hitam Ayah kemudian menikah dengan ibu dan lahir aku Akan tetapi, ketika mendapat kesempatan, ayah kandungku itu melarikan diri dan kembali ke timur Nah ibu memesan agar aku mencari ayah kandungku Aku lalu meninggalkan hitam dengan diam-diam Akan tetapi buruku, dulu yang sekarang menjadi Bong Kok Su dan putranya, Su Heng Bong Ki mengejar Aku tentu telah ditangkap dan dipaksa pulang kalau saja tidak ditolong seorang sakti yang kemudian menjadi guruku Siapakah penolong yang kemudian jadi gurumu itu? Hong Moi sebetulnya dia tidak ingin namanya ku sebut Akan tetapi karena engkau sudah berterus terang mengenai dirimu Dan entah mengapa aku percaya kepadamu Maka biarlah kau ketahui Guruku itu berjuluk si naga hitam bernama Kuhan Bok Chu Hebat! Aku pernah mendengar nama itu disebut-sebut Su Heng Ku Bukankah burumu itu mengasingkan diri di Bukit Melayan Benar, Hanko? Setelah selesai mengajarkan ilmu kepadaku Su Heng Ku memberi tugas kepadaku untuk membantu kerajaan Teng Dan terutama sekali mencari mestika burung Hang Kemala Untuk diserahkan kepada Sri Baginda Kaisar Bengong Aku menyelidiki ke kota raja dan bertemu dengan Su Heng Ku Bung Ki yang kini telah menjadi seorang Panglima Karena ku anggap dengan mendekati istana aku Bahkan lebih dapat banyak membantu gerakan pendukung kerajaan Teng Maka aku mau diminta tinggal di rumah mereka Dan engkau ikut rombongan mengambil pusaka itu Dengan maksud untuk merampasnya Kalau ada kesempatan, mengapa tidak? Su Heng Ku menugaskan aku untuk mencari pusaka itu Dan mengembalikannya kepada Sri Baginda Kaisar Dan apa maksudmu dengan mengatakan bahwa mestika burung Hang Kemala Yang didapatkan rombongan itu palsu Aku sendiri selama hidupku belum pernah melihat pusaka itu Akan tetapi melihat peti kecil dan tanda-tanda yang kutemukan Aku yakin bahwa ada orang mendahului rombongan Mengambil barang asli dan menukar dengan yang palsu Hanya aku yang melihat adanya bekas tapa kaki di dalam guha Dan peti itu pun bersih, tidak berdebu dan tidak basah seperti yang seharusnya Tanda bahwa peti itu baru saja diletakkan orang di sana Akan tetapi rahasia ini ku simpan sendiri Dan tadinya ku kira engkau yang telah mendahului rombongan sama sekali Tidak, Hang Moi Ah, kalau begitu ada orang lain yang telah menguasai pusaka aslinya Ini jauh lebih sukar daripada kalau pusaka itu berada di tangan bongkoksu Karena setidaknya kita mengetahui di mana adanya pusaka itu Sekarang, kita tidak tahu siapa yang memilikinya Dan bagaimana mungkin kita dapat mencarinya dalam suara Chin Hong terkandung penyesalan Aku mendapat petunjuk, Hang Ko Ini hanya dugaan, akan tetapi tidak ada orang lain yang patut dicurigai Ia lalu menceritakan tentang pemuda berotak miring yang muncul ketika rombongan bongoki mengepung kuilan Baru setelah rombongan menemukan pusaka palsu Aku mengenang kembali pemuda itu dan sekarang aku mengerti kenapa seorang pemuda Sinting berkeliaran di tempat kering kerontang seperti itu Apa yang dicarinya? Dan ketika dia bicara ngacau tentang Kaisar Li Si Bin yang sakti, tentang Tak Mo Chaung Su Sekarang aku mengerti bahwa dia sengaja mempermankan rombongan Aku yakin bahwa dia seorang yang menentang anlusan dan berpihak kepada adikmu kuilan itu Akan tetapi dia hendak merahasiakan dirinya maka bersembunyi Andai kata engkau dan adikmu terancam bahaya, aku yakin si gila itu akan muncul Juga aku teringat sekarang Wajahnya tampan dan sinar matanya mencorong siapa lagi Kalau bukan dia yang telah mengambil pusaka asli dan menggantikannya dengan yang palsu Memang mencurigakan sekali dia Apakah dia memiliki ilmu silat yang tinggi Kim Hang mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala penuh keraguan Aku sudah memeriksa buntalan pakaiannya Tidak menemukan benda pusaka Aku sudah mengujinya dengan serangan Ternyata dia tidak dapat bersilat Ketika aku mengembalikan pedangnya Aku sengaja melemparkan pedang itu Sehingga pedang mengenai kepalanya dan dia tidak mampu mengelak Bahkan dahinya benjol, pedang Orang gila yang tidak pandai silat membawa pedang Sungguh aneh, sekarang barulah hal itu nampak aneh Betapa bodohnya aku Kami semua memang curiga Dan dia berkata bahwa pedang itu milik kakeknya Yang katanya merupakan seorang tokoh besar dunai persilatan Dia bilang kalau aku tidak mengembalikan pedangnya Dia akan menyiarkan di seluruh dunia persilatan Bahwa pedangnya dicuri seorang gadis Eh, jelita dengan lesung pipit depipi kiri Terima kasih telah menonton!